Hai Oke guys setelah kita menyaksikan grand final tadi setelah juga live streaming lagi tadi juga antara Biggetron Alpha dengan Everglory dan berhasil dimenangkan oleh Biggetron Alpha dengan kemenangan mutlak 3-0 tanpa balas ya guys ya dan Biggetron berhasil membalaskan dendamnya ketika di final upper record dia diturun ke bawah dan berhasil menang sebagai juara langsung aja kita dengarkan interview mereka pasti kita akan berbincang-bincang sama teman-teman dari Biggetron Alpha soalnya kita bisa langsung intang ya Oh leh Mari kita ngobrol-ngobrol sama champion nih Halo Biggetron Alpha tidur kenapa itu Ken bangun Ken Halo tahun tidur baru mulai datang tinggi-tidur emang capek enggak masih ngantuk sih kita kemarin masih ngantuk tadi gandang kita kemarin gandang review ngapain begadang dua ribu dua empat keren banget ya juga habis kalah sama EVOS glory dan kalian kalian langsung di final kayak langsung ada taunting tersendiri tadi gue liat-liat dari Sperken maksudnya gimana itu apa ya perem nih nggak beras nggak beras mereka udah menang dua kali karena kita cuma menang sekali iya Oh nggak tahun ting itu itu kayak gini-gini tahun ting itu teman-kamera ya sorry sorry tapi apa sih yang membedakan permainan EVOS tadi kalau boleh tahu teman-teman BTR karena kan kalau ngobongin dua game tadi kan kalian kalah ya dua game sama EVOS apa yang beda dari EVOS hari ini Hai dia ngantuk ya masih ngantuk sih mereka kayaknya kali-kali-kali masih gantuk katanya tadi ya sama-sama ngantuk jadi kita lawan kurang semangat aja kali kurang semangat semangat mungkin terlalu hype juga kan gara-gara kemarin menang-menang dan udah pede banget lah mereka oke dan pedenya langsung kalian sadarkan ya misalkan kita masih ada piketron alpha nih dan tadi kan kalau ngobongin digi di game ketiga itu kan akhirnya menanya akhirnya ada hero digi akhirnya diamantin sama teman-teman BTR sama kari yang juga ditutup akhirnya dijawab sama Brody juga sama emad disuruh coach kak jadi kita cuma main aja disuruh coach tapi menurut Ki sendiri dengan digi yang tadi di last pick impact nya gimana sih di apa kaya anjay gak ada impact anjay pesan ke EVOS jangan galak-galak aja semoga ya dan kalian bisa menuju MSC di season depan amin ya amin amin kalau gitu congratulations buat Bigetron Alpha buat kalian semua congrats dan kita ketemu lagi di MPL thank you ya Bigetron dadah oke guys segitu aja interview dari Bigetron Alpha ya guys ya jadi intinya interview ini lebih banyak ke taunting ke EVOS Glory guys jadi terus terakhirnya juga taunting terakhirnya jangan galak-galak di MPL nanti ya EVOS kata Bigetron atau kaya ya oke guys sampai disini aja jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sampai jumpa, dadah guys